Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan melakukan revitalisasi dua terminal tipe B di tahun 2021. Dari tujuh terminal tipe B, rencananya di sub-provinsi Jawa Barat akan merevitalisasi dua terminal, yaitu terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi dan terminal Cileduk di Kabupaten Cirebon. Adanya perbaikan terminal tipe B ini merupakan amanah dari RPJMD dan juga terminal tipe B merupakan andalan berbasiskan moda angkutan umum untuk melayani masyarakat. Saat ini kita akan melakukan pembangunan dua terminal di Jawa Barat. Dari 14 terminal yang menurut amanah pergubungnya merupakan terminal tipe B. Sebetulnya potensinya banyak, 38 kalau masalah. Terminal yang berpotensi menjadi terminal tipe B karena dilihat dari konteks pelayanannya antar kota. Tapi dari tiga puluhan sekian itu, 14 di antaranya sudah confirm adalah itu terminal tipe B. Dari 14 hanya tujuh yang clean and clear dari sisi aset, serah terima, wawanan, dan lain sebagainya sehingga bisa dikembangkan. Nah dari tujuh ini ada dua yang tahun ini kita akan kembangkan. Tahun depan secara fisik akan kita kembangkan. Tahun ini perencanaannya kita lelangkan. Repitalisasi terminal tipe B merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi. Agar terminal angkutan darat ini bisa memiliki fasilitas dan kondisi yang menyerupai bandara yang disesuaikan dengan aspek kekinian dan perkembangan zaman setelah pandemi. Sehingga meningkatkan minat masyarakat agar mau naik angkutan umum dan tidak takut turun di terminal. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.